Pendekar Guntur Jelit 3. Terlebih lagi memang tadi mereka telah menyaksikan betapa anak lelaki ini walaupun masih berusia demikian muda, toh dia bisa menundukkan Lem San Kiam Leong dan Tengku maupun Ang Ho. Dengan demikian, jika memang anak lelaki ini, sute dari Bantokui bermaksud mencelakai mereka, niscaya mereka tidak akan berdaya menghadapinya. Bukankah Tengku, Ang Ho dan Lem San Kiam Leong demikian ketakutan dan tampaknya mereka tidak bisa berdaya apa-apa menghadapi anak ini? Bahkan Lem San Kiam Leong telah dibuat tidak berdaya dan pingsan menggelepak di tanah dengan hanya kibasan dari bungkusan merah itu saja? Belasan orang tersebut jadi berdiri gemetaran. Dan juga mereka semuanya sudah tidak sanggup berdiri, di mana mereka telah cepat-cepat menekuk kedua kaki mereka dan berlutut di hadapan anak lelaki tersebut sambil menghibah-hibah agar mereka diampuni dan tidak dibunuh. Sedangkan anak lelaki itu yang melihat keadaan belasan orang tersebut, telah mengerti apa yang tengah dirasakan dan ditakuti oleh belasan orang ini. Dia menghela nafas dalam-dalam, kemudian katanya, kalian tidak perlu merasa takut kepada aku. Dengarlah, walaupun aku sute dari Bantokui, akan tetapi aku mencela dan tidak menyetujui tindakannya. Bahkan memang aku telah menerima pesan dari guruku agar berusaha mengendalikan suhengku itu, karena dari itu, kalian tidak perlu takut atau khawatir. Nanti aku berpihak pada suhengku dan mencelakai kalian. Mendengar perkataan anak lelaki itu, belasan orang tersebut agak lega, dan mereka segera mengangguk-anggukan kepala dalam keadaan berlutut seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kata mereka. Salah seorang di antara mereka malah telah bertanya dengan suara yang ragu-ragu. Dapatkah Kongcu menolong kami? Menolong bagaimana tanya anak lelaki itu? Orang itu ragu-ragu, akan tetapi kemudian menyahuti, ada yang ingin kami tanyakan mengenai, mengenai tabib dewa. Dapatkah Kongcu memberitahukan di manakah tempat berdiamnya tabib dewa itu? Anak lelaki itu terdiam sejenak, kemudian menghala nafas dalam-dalam. Orang yang kau cari adalah aku katanya kemudian, akulah orang yang tengah kalian cari. Belasan orang itu jadi memandang takjub. Dan mereka juga seakan-akan tidak mempercayai apa yang mereka dengar, tidak mempercayai perkataan anak lelaki itu. Anak lelaki tersebut tersenyum. Akulah orang yang kalian cari dan kebetulan sekali memang aku tengah turun gunung untuk mencari beberapa macam obat dan daun-daun yang bisa dipergunakan buat ramuan obat-obatan. Siapa sangka aku bisa bertemu dengan kalian dan tiga orang-orang tadi? Belasan orang tersebut memandang dengan sikap yang tetap tidak mempercayainya. Walaupun mereka telah menyaksikannya betapa tadi anak lelaki tersebut telah memperlihatkan kehebatannya dengan membuat Lemsan Kiam Leong tidak berdaya dan Tengku maupun Ang Ho jadi ketakutan dan telah berlalu dengan segera. Anak lelaki itu menghela nafas dalam-dalam lagi, kemudian katanya, jika memang kalian memerlukan sesuatu, katakanlah apa yang bisa ku bantu. Belasan orang tersebut masih berdiam diri beberapa saat, kemudian baru salah seorang di antara mereka, dengan sikap masih berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya, telah bilang, Sesungguhnya, sesungguhnya kami ingin meminta pertolonganmu Tabib Dewa dan kami memohon agar kami ditolong dari luka-luka kami ini, karena kami telah dilukai dengan racun yang hebat oleh Bantok Wowi. Hem anak lelaki itu hanya mendengus perlahan, kemudian tanpa mengatakan apapun juga, ia telah melangkah mendekati salah seorang dari belasan orang tersebut, dia mencekal pergelangan tangan orang itu, lama sekali. Dia memeriksa denyut nadi orang tersebut. Akhirnya anak lelaki tersebut telah mengangguk-angguk beberapa kali, baru kemudian dia bilang, Hem, memang kalian terluka oleh racun yang cukup hebat baiklah, aku akan memberikan obat penawarnya. Orang itu jadi girang bukan main, tidak hentinya dia bersyukur dan mengucapkan terima kasihnya pada anak lelaki itu. Sedangkan anak lelaki tersebut telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan sebuah botol kecil warna hitam, kemudian mengeluarkan dua butir pil yang berwarna hitam juga, diangsurkan kepada orang itu. Kau telanlah yang sebutir, dan yang sebutir lagi kau telan setelah lewat satu minggu. Orang itu berulang kali mengucapkan terima kasihnya, dan juga tidak hentinya bersyukur di samping itu, memang terlihat jelas pada wajahnya, betapa dia memiliki harapan baru pula untuk memperjuangkan hidupnya. Setelah memeriksa orang itu, kembali anak lelaki tersebut memeriksa yang lainnya, seorang demi seorang dan semuanya telah dibagi-bagikan bermacam-macam obat. Dan obat yang diberikan kepada belasan orang tersebut semuanya tidak sama, karena ada yang berwarna merah, hijau, kuning, hitam dan ungu. Setelah belasan orang itu selesai diperiksa dan diberikan obat-obat yang diperlukan mereka, anak lelaki itu mengibaskan tangannya. Nah, sekarang kalian boleh pergi meninggalkan tempat ini kata anak lelaki tersebut. Akan tetapi belasan orang tersebut ragu-ragu, mereka memandangi anak lelaki itu berulang kali dengan diselingi kepala tertunduk seakan-akan ada sesuatu yang hendak mereka katakan. Melihat sikap belasan orang tersebut, anak lelaki itu telah tersenyum. Mengapa kalian masih belum berlalu tanyanya? Apakah ada sesuatu yang hendak kalian katakan lagi? Belasan orang tersebut tidak segera menyahuti, mereka tetap dalam keraguan. Sampai akhirnya salah seorang di antara mereka telah berkata, apakah setelah memakan obat inkong, kami akan sembuh keseluruhannya, inkong. Tanda seru. Anak lelaki itu tiba-tiba tertawa. Luka yang diderita oleh kalian memang hebat, dan juga merupakan racun yang dasyat, akan tetapi percayalah, setelah kalian memakan. Obat yang kuberikan itu, kesehatan kalian tidak akan terganggu lagi, racun itu akan punah. Nah, sekarang kalian pergilah, tidak seharusnya kalian berlama di Lemsan ini. Sebenarnya, memang sudah menjadi larangan buat orang di sekitar gunung Lemsan ini sekehendak hati berkeliaran di gunung ini. Akan tetapi aku bisa memaklumi, betapa kalian tengah terluka dan membutuhkan pertolongan, maka aku bisa memaafkannya, dan sekarang pergilah setelah berkata begitu, anak lelaki itu mengibaskan tangannya lagi. Belasan orang tersebut tidak berani berayal, karena mereka telah menyatakan terima kasih dan bersyukur, barulah kemudian mereka memutar tubuh dan berlalu. Anak lelaki itu hanya mengawasi saja belasan orang itu berlalu, dan dia mengawasi sekian lama, sampai belasan orang tersebut lenyap dari pandangannya. Anak lelaki itu menghela nafas dalam. Ternyata Su Heng tetap mengumbar ketelengasannya dengan kepandayan yang dimilikinya, ini harus dicegah dan aku harus menjalankan perintah Su Hu sebaik mungkin dan anak lelaki tersebut menghela nafas lagi beberapa kali. Kemudian dia melirik kepada Lemsan Kiam Leong yang masih menggelepak di tanah. Dia menghampirinya, dilihatnya Lemsan Kiam Leong telah tersadar dan keadaannya masih lemah sekali. Hem, sekarang seluruh aurat pening di tubuhmu telah disumbat oleh pengaruh obat yang tadi ku berikan, dengan demikian engkau tidak bisa memergunakan tenaga dan hawa murnimu, untuk selanjutnya engkau pun tidak bisa memergunakan ilmu silatmu. Dengan lenyapnya tenagamu, berarti engkau juga kehilangan ilmu silatmu. Nah, jika nanti kau telah pulih semangatmu, silahkan kau meninggalkan Lemsan ini setelah berkata begitu, anak lelaki tersebut mengibaskan tangannya, melangkah untuk meninggalkan tempat tersebut. Lemsan Kiam Leong dalam keadaan tidak berdaya, karena dia tampaknya begitu lemah dan seluruh tenaga dan kekuatannya seperti juga telah meninggalkannya. Waktu ia melihat anak lelaki itu memutar tubuhnya buat meninggalkan tempat tersebut, Lemsan Kiam Leong hanya dapat mengawasi saja. Dan setelah lewat beberapa saat, kemudian berusaha menggerakkan tangan dan kakinya. Lemsan Kiam Leong gagal dengan tindakannya itu, karena tangan dan kakinya tetap saja tidak bisa bergerak, di mana dia tetap tidak bertenaga. Karena dari itu, Lemsan Kiam Leong jadi mengeluh lagi, dia menyadari bahwa tenaga dan kepandainya telah lenyap sama sekali. Di dalam hati Lemsan Kiam Leong bergolak perasaan amarah, mendongkol penasaran dan berkhawatir, dan yang membuat dia berkhawatir adalah selanjutnya dia akan menjadi manusia biasa tanpa memiliki kepandainya pula, di mana seluruh kepandainya seperti juga telah lenyap. Dalam keadaan seperti itu segera juga tampak Lemsan Kiam Leong berulang kali berusaha mengatur jalan pernapasannya. Akan tetapi dia tetap gagal. Seperti apa yang telah dikatakan oleh anak lelaki itu, yang tidak lain dari tabib dewa tersebut, bahwa di seluruh pembuluh jalan darah terpenting di tubuh Lemsan Kiam Leong telah tersumbat. Dengan demikian, setiap kali Lemsan Kiam Leong mengerahkan tenaga dalamnya, maka dia selalu gagal untuk menerobos dan menembus sumbatan tersebut. Setelah mencoba berulang kali, akhirnya Lemsan Kiam Leong mengeluh dengan penuh kekecewaan. Dia telah berlatih diri selama puluhan tahun, akan tetapi kenyataan yang ada sekarang dia telah dibuat bercacat dengan dimusnahkan seluruh kepandainya. Dan tenaganya oleh anak lelaki itu, tabib dewa, tanpa dia berdaya mengadakan perlawanan. Di saat itu cuaca telah gelap sekali, di mana sang malam telah larut benar dan keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Sebenarnya Lemsan Kiam Leong bukanlah seorang yang berkepandaian rendah, dia memiliki nama yang cukup terkenal di dalam rimba persilatan. Akan tetapi sekarang ia telah dirubuhkan begitu mudah oleh tabib dewa tanpa memergunakan tenaga dan ilmu silat, hanya memergunakan pengaruh dari obat diusnya belaka, dan dia telah terjatuh begitu mengenaskan sekali. Dan dalam murkanya, karena tidak bisa melampiaskan murkanya itu, Lemsan Kiam Leong jatuh pingsan lagi tidak sadarkan diri. Hawa udara di tempat itu dingin sekali menusuk tulang dan sangat sunyi. Oh, siapakah sebenarnya anak lelaki yang menamakan dirinya sebagai tabib dewa itu? Dan mengapa dia memiliki kepandaian yang begitu menakjubkan dalam hal pengobatan, sehingga tampaknya Tengku maupun Angho, dua tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandaian tinggi menaruh segan dan juri pada anak lelaki tersebut. Ternyata anak lelaki tersebut memang masih berusia muda sekali, baru 12 tahun, dia Sikwang dan bernama Tan, dalam usia sekecil itu, Kuang Tan memang telah menguasai ilmu pengobatan kelas 1 di dalam dunia ini, karena dia telah mewarisi kepandaian ilmu pengobatan diri gurunya, yaitu Yoksian Pehu, Raja Obat 100 Sarwah, yang memiliki ilmu pengobatan tidak ada duanya di dalam dunia ini. Karena telah mewarisi seluruh kepandaian gurunya tersebut, maka Kuang Tan dapat memiliki ilmu pengobatan yang luar biasa hebatnya, malah anak lelaki ini menyukai ilmu pengobatan tersebut, ia sendiri telah berusaha mencari daun obat dari berbagai jenis yang paling sulit diperoleh, untuk diolah dan menjadi beberapa macam obat yang paling mujarab. Ada suatu perbedaan antara Kuang Tan dengan gurunya, karena Yok Ong Pahkun dengan tidak pernah mau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongannya, akan tetapi Kuang Tan justru sebaliknya, ia akan menolong siapa saja yang terluka dan memerlukan pertolongannya. Karena dari itu, banyak orang yang mencarinya untuk meminta pertolongan. Umumnya orang yang mencari Kuang Tan merupakan orang rimba persilatan yang terluka hebat dan bermaksud menemui Yok Ong Pahkun, guna meminta pertolongannya. Akan tetapi yang mereka temukan di puncak gunung Lemsan tersebut hanya Kuang Tan, sehingga akhirnya setelah Kuang Tan mengobati luka mereka, ternyata anak lelaki ini memang ahli dan memiliki kepandayan yang tinggi sekali dalam ilmu pengobatan tersebut, maka dia telah memperoleh julukan sebagai tabib dewa. Hanya saja dalam menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, Kuang Tan memiliki syarat. Jika orang yang ditolongnya itu adalah seorang yang berasal dari aliran Hektu, orang tersebut harus berjanji bahwa dia tidak melakukan kejahatan lagi. Barulah Kuang Tan akan menolongnya, tetapi jika yang akan ditolongnya seorang dari aliran putih dan lurus, maka orang itu akan ditolongnya dengan bersungguh tanpa syarat. Begitulah, setelah ribuan orang yang ditolong Kuang Tan, dan memang setiap pengobatannya berhasil dengan baik menyembuhkan orang tersebut, julukannya sebagai tabib dewa telah cepat sekali tersiar di dalam rimba persilatan. Sebenarnya Kuang Tan ingin berdiam terus di puncak Lemsem, akan tetapi banyak orang yang mencarinya buat meminta pertolongannya sehingga Kuang Tan akhirnya memilih sebuah tempat di puncak sebelah selatan dari gunung Lemsem tersebut, untuk dapat menghindarkan diri dari orang itu, di mana dia harus juga melatih ilmu pengobatannya. Hanya saja jika memang ada orang yang beruntung bisa bertemu dengannya, maka Kuang Tan baru menolongnya. Akan tetapi walaupun jejak Kuang Tan sulit sekali dicari, toh ratusan orang selalu mencarinya buat memohon pengobatan padanya. Guru Kuang Tan, yaitu Yong Pahun telah setahun lebih meninggal dunia, seng guru ini telah mewarisi seluruh kepandainya dan juga ilmu simpanannya, sehingga membuat Kuang Tan lebih berhasil lagi menguasai ilmu pengobatannya mencapai puncak kesempurnaannya. Sebelum meninggal dunia, Yong Ong Pahun juga telah menceritakan bahwa sesungguhnya Kuang Tan memiliki seorang suheng, di mana suhengnya itu, Bantok Kui, telah memiliki kepandain yang tinggi, di samping menguasai juga ilmu tentang racun. Sayang sekali Bantok Kui memiliki perangai yang sangat buruk dan kejam, tangannya telengas. Karena dari itu, banyak korban yang telah rubuh binasa di tangannya, sehingga Bantok Kui juga ditakuti oleh orang rimba persilatan, selain memang sangat dibenci. Sedangkan Yong Pahun telah dua kali turun gunung mencari muridnya tersebut, akan tetapi ia gagal menemui jejak murid itu. Bantok Kui selalu berusaha menghindarkan diri dari muridnya, dia tidak pernah menampakkan diri, dan melenyapkan jejaknya apabila gurunya mencarinya. Dan karena putus asa dan tidak bisa menemui jejak Bantok Kui untuk dinasahati, akhirnya Yok Ong Pahun telah menceritakan hal Bantok Kui tersebut kepada muridnya yang bungsu ini. Jika memang suhengmu itu tidak mau dengar nasihatmu, agar dia kembali ke jalan yang benar, kau boleh mengambil tindakan kekerasan dan kau boleh memusnahkan seluruh kepandainya, hal ini demi keselamatan orang lainnya pada umumnya. Kuang Tan telah memberikan janjinya akan memperhatikan pesan terakhir gurunya, sedangkan Yok Ong Pahun setelah menceritakan bentuk dan keadaan Bantok Kui maka ia pun menghembuskan napasnya dan untuk selanjutnya dunia telah kehilangan seorang ahli pengobatan yang pandai. Hanya saja beruntung bahwa kepandain Yok Ong Pahun ada yang mewarisi, yaitu Kuang Tan sehingga ilmu pengobatan yang hebat itu tidak menjadi punah. Kuang Tan diambil oleh Yok Ong Pahun sebagai murid terjadi waktu anak lelaki itu berusia 3 tahun, dia telah dirawat dengan baik dan diberi minum obat-obat yang bisa menambah kuat ototnya dan juga tenaganya. Di samping itu, Yok Ong Pahun telah berusaha menggembeleng kekuatan tubuh anak itu sekuat baja, dengan memberikan ramuan-ramuan yang sangat langka dan juga istimewa sekali. Memang sejak kecil itu, Kuang Tan telah memperlihatkan sikap dan keinginannya yang selalu tekun mempelajari ilmu pengobatan. Terlebih lagi memang anak itu sangat cerdik dan cerdas sekali hanya dalam waktu yang singkat, tidak lebih dari 3 tahun, dia telah berhasil mempelajari seluruh ilmu pengobatan dari Yok Ong Pahun, karena dari itu, yang perlu sekali buat Kuang Tan hanyalah dia memperdalam pengetahuannya tersebut untuk dapat menyempurnakan kepandainya. Sedangkan gurunya yang melihat kecerdasan yang dimiliki Kuang Tan, juga memang anak itu pun selalu tekun mempelajari ilmu pengobatan itu, di samping itu, sifatnya yang jujur dan baik, maka Yok Ong Pahun telah mewarisi seluruh kepandain dan pengetahuannya di bidang pengobatan. Juga Kuang Tan pun sangat dimanjakan sekali oleh gurunya, dia telah menerima seluruh kepandain Sang Guru tersebut. Waktu dia berusia 11 tahun itulah Sang Guru telah meninggal dunia, dengan meninggalkan pesan agar dia mau mengurusi tindak tanduk dari Su Hengnya. Sedangkan Kuang Tan memang belum pernah bertemu dengan Su Hengnya itu, akan tetapi ia telah berjanji di hadapan gurunya waktu gurunya itu menghadapi detik penghabisan bahwa ia akan berusaha untuk menasehati Su Hengnya, agar Su Hengnya tersebut dapat kembali ke jalan benar dan tidak mempergunakan kepandainya yang ahli dalam mempergunakan racun buat mencelakai orang yang tidak bersalah. Dalam keadaan seperti itu, Kuang Tan telah bertanya kepada dirinya sendiri, sesungguhnya telah berapa tinggalah kepandain dari Su Hengnya itu. Berbeda dengan Bantok Kewi. Maka kepada Kuang Tan, Yook Ong Pahun sama sekali tidak mewarisi ilmu dan kepandain silatnya, menurut Yook Ong Pahun jika memang Kuang Tan berhasil mempelajari dengan sempurna ilmu pengobatan tersebut, ia akan dapat merubuhkan jago kelas 1 dalam rimba persilatan dengan mudah, dengan hanya memergunakan ilmu pengobatan tersebut. Karena dari itu, Kuang Tan jadi bersemangat sekali buat melatih terus ilmu pengobatannya itu. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh gurunya, bahwa dia akan dapat merubuhkan lawannya dengan hanya memergunakan keahliannya dalam hal pengobatan. Dan semua itu telah dibuktikannya, di mana dia bisa merubuhkan Lemsan Kiam Lyong dengan mudah, dengan hanya memergunakan semacam obatnya, sama sekali dia tidak mempergunakan tenaga. Dan kenyataan yang ada bahwa Lemsan Kiam Lyong bisa dibuat jadi tidak berdaya sama sekali, sehingga dengan mudah dia pun bisa dilenyapkan tenaga dan ilmu silatnya. Kuang Tan sebenarnya seorang anak yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya, waktu Yook Ong Pahun menemuinya di saat anak itu baru berusia 2 tahun lebih, tengah menangis di dalam hutan di lamping gunung Lemsan tersebut. Ditanya oleh Yong Pahun, siapa orang tua anak itu? Kuang Tan hanya menggeleng. Dia sama sekali tidak bisa menjelaskan siapa dirinya atau juga siapa kedua orang tuanya, atau dari mana asal-usulnya, hal ini disebabkan dia memang masih berusia kecil sekali. Dan akhirnya, yang bisa diberitahukan oleh Kuang Tan adalah namanya Belaka. Setiap kali dia membahasakan dirinya, dia menyebut dirinya dengan sebutan Kuang Tan. Disebabkan itu akhirnya Yook Ong Pahun telah memberikan nama pada Kuang Tan dengan nama Kuang Tan saja. Karena tidak jelas asal-usul anak ini dan tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya, di mana kampung dan tempat tinggalnya, Yook Ong Pahun telah mengambil Kuang Tan sebagai murid penutupnya. Sesungguhnya waktu itu memang Yook Ong Pahun telah mendengar sepak tegangnya Bantok Kui, yang terlalu ganas, akan tetapi disebabkan ia tidak mengetahui di mana tempat berdiamnya, dan jejaknya dari Bantok Kui tersebut, membuat Yook Ong Pahun tidak turun gunung lagi buat mencarinya. Hanya saja, karena memang melihat Kuang Tan sangat cerdas dan juga cerdik, dia telah mengambil anak itu sebagai muridnya, yang dididiknya bersungguh, untuk memenuhi harapannya, agar kelah Kuang Tan dapat menguasai dan mengendalikan suhengnya itu. Sedangkan Kuang Tan memang merasakan betapa ia sangat disayang oleh gurunya, sangat dimanjakan sekali, sehingga dia berterima kasih sekali pada Yook Ong Pahun. Walaupun dia telah tersesat di dalam hutan itu di saat dia berusia masih terlalu kecil, namun dia telah dapat mengetahui betapa sejak ditemui oleh Yook Ong Pahun, dia telah diperlakukan sebagai anak kandung sendiri penuh kasih sayang dan juga dengan penuh kemanjaan sebagai seorang murid. Karena dari itu, dia telah mempelajari semua ilmu yang diwarisi gurunya dengan penuh perhatian dan bersungguh-sungguh. Tidak terlalu mengherankan jika seluruh kepandayan Yook Ong Pahun berhasil diwarisinya. Justeru urusan soal kakak seperguruannya itu baru diceritakan oleh Yook Ong Pahun di saat sang guru ini akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Sejak gurunya meninggal dunia, Kuang Tan hidup seorang diri di puncak gunung Lemsan tempat berdiam sebenarnya sebuah goa, hanya saja bentuk goa tersebut benar sangat aneh, karena memberi kesan bahwa goa tersebut berbentuk kepala tengkorak manusia, lengkap dengan mata, hidung dan giginya juga memang keadaan di sekitar goa tersebut dikelilingi oleh jurang dan tebing yang tinggi sekali, sulit bukan main untuk seseorang mendaki. Jika memang tidak mengetahui jelas tempat berdiamnya Kuang Tan, maka jangan harap dapat mencari tempat berdiamnya itu di dalam waktu 1-2 hari. Dilihat diri bentuk depan goa tempat kediaman Kuang Tan, memang menimbulkan kesan yang agak mengerikan. Akan tetapi di dalam goa tersebut justru merupakan tempat yang sangat sejuk sekali, di samping itu sangat luas. Kuang Tan menyukai tempat tersebut, karenanya dia tidak bermaksud buat meninggalkan tempat ini, dia akan tetap berdiam di tempat tersebut. Hanya saja yang membuat Kuang Tan seringkali merasa terganggu adalah kedatangan orang dari berbagai kalangan, yang keadaan terluka parah dan mencari gurunya, Yook Ong Pahun, waktu diberitahukan bahwa gurunya telah menutup mata, ada di antara orang itu sampai menangis karena kecewa dan juga diliputi ketakutan penyakit dan lukanya yang begitu hebat. Karena dari itu dia merasa kasihan dan juga telah turun tangan menolong mereka, mengobati luka dan juga berusaha untuk memunahkan racun yang mengendap di tubuh mereka. Hanya saja, setelah terlalu banyak orang yang disembuhkannya, Kuang Tan akhirnya diberi julukan sebagai tabib dewa, dan juga dia sebagai satu-satunya orang yang memiliki ilmu pengobatan yang sangat hebat sekali. Kuang Tan sendiri semakin kewalahan orang mencarinya jadi semakin banyak jumlahnya, sehingga boleh dibilang hampir setiap hari ada saja orang yang mencarinya. Yang lebih luar biasa, umumnya orang yang datang mencarinya buat minta ditolong dan diohati itu adalah orang yang terluka karena serangan racun. Dan waktu kepada mereka ditanyakan siapa yang telah melukai mereka, jawabnya semua satu dan sama, yaitu Bantok Kui. Semula Kuang Tan merasa heran mengapa Bantok Kui melukai orang itu dan memberitahukan begitu jelas kepada korbannya tempat kediamannya tersebut. Namun sebagai seorang yang cerdas, justru Kuang Tan akhirnya menyadari bahwa Bantok Kui bermaksud meminjam orang tersebut buat mengetahui apa yang terjadi di tempat kediaman gurunya yaitu Yok Ong Pahun. Waktu Bantok Kui mengetahui bahwa gurunya telah menutup mata, maka dia jadi berani untuk mendatangi tempat itu, dia telah berusaha mencari kitab wasiat peninggalan gurunya tersebut. Siapa sangka, justru dia berurusan dengan adik seperguruannya yang masih kecil itu, sehingga beberapa kali usahanya jadi gagal. Yang lebih luar biasa, justru Kuang Tan seperti juga telah menerima petunjuk yang sangat tangguh sekali dari gurunya dalam hal menguasai suhengnya tersebut, dengan mengatur juga jalan di dalam goa tersebut dengan care dan kedudukan pet kua. Dengan demikian maka Bantok Kui tidak bisa mendesak dan mengancamnya, sehingga gagalah Bantok Kui buat memperoleh kitab wasiat peninggalan dan warisan dari guru mereka, dan Dandia tidak bisa membunuh sutenya itu. Karena murka dan penasaran, sebab Bantok Kui akhirnya beranggapan bahwa gurunya memilih kasih dan telah mendidik sutenya lebih baik lagi dengan mewarisi seluruh kepandainya, di mana sehingga sekarang dia tidak berdaya untuk menghadapi sutenya tersebut. Maka Bantok Kui telah melukai orang rimba persilatan, yang setelah dilukainya dengan mempergunakan racun dan pukulan tenaga luekangnya yang membuat korban-korbannya terluka yang hebat sekali. Akhirnya Bantok Kui telah memberitahukan agar korban tersebut pergi ke puncak gunung Lemsan buat menerima pengobatan dari Kuang Tan. Dalam keadaan seperti itu, memang Kuang Tan yang memiliki jiwa pemurah dan juga sangat baik sekali, selalu tidak tega melihat korban-korban keganasan dari Bantok Kui, maka dia selalu mengobati dan memenuhi keinginan orang yang memohon pertolongannya. Karena Kuang Tan selalu memberikan dan membagikan obat yang diperlukan oleh orang yang terluka tersebut hal ini membuat persediaan obatnya jadi semakin menipis. Memang menjadi tujuan dan maksud dari Bantok Kui, ia sengaja selalu melukai orang rimba persilatan dan setelah melukai korbannya tersebut, dia memberitahukan bahwa orang yang bisa mengobati mereka hanyalah tabib dewa yang berdiam di puncak Lemsan tersebut. Dengan demikian, Bantok Kui berkeinginan agar persediaan obat dari Kuang Tan habis. Bantok Kui yakin bahwa obat-obat yang dimiliki Kuang Tan tentunya merupakan obat-obat warisan gurunya. Jika memang Kuang Tan telah memakai habis obat tersebut, niscaya akhirnya dia tidak mungkin dapat membuatnya lagi. Dengan begitu pula, selanjutnya dia tidak akan ada yang dapat kendalikannya, namun Kuang Tan sebenarnya dapat membuat sendiri obat itu. Dia memang telah mewarisi seluruh kepandayan gurunya dan telah berhasil untuk menciptakan beberapa macam obat baru. Karena dari itu, walaupun Bantok Kui telah melukai korbannya sangat banyak, poh semua itu tidak bisa mempersusut persediaan obat Kuang Tan akan tetapi Bantok Kui sama sekali tidak mengetahui bahwa persediaan obat dari Kuang Tan masih ada, dia hanya menduga bahwa persediaan obat dari Kuang Tan mulai menipis, karenanya, dia telah mengatur rencana, dalam beberapa waktu lagi akan menyatroni adik seperguruannya itu. Dia yakin jika saja dia bisa melukai adik seperguruannya itu, sedangkan persediaan obat pada diri Kuang Tan telah habis, tentu adik seperguruannya itu akan menemui ajalnya. Dalam melukai korbannya Bantok Kui juga selalu mempergunakan kera dan racun yang berbeda-beda, dia tidak pernah melukai lawannya dengan kera yang sama atau racun yang sama. Hal ini untuk melihat juga, obat apa yang dipergunakan Kuang Tan buat memunahkan racun itu. Dan setiap kali korbannya yang telah ditolong oleh Kuang Tan selalu dihubungi oleh Bantok Kui, dan kepada mereka dipaksa untuk menjelaskan keadaan di tempat Kuang Tan. Karena Bantok Kui bermaksud hendak menarik keterangan dari mereka. Walaupun Bantok Kui tidak mendatangi sendiri tempat Kuang Tan, akan tetapi secara garis besarnya ia mengetahui keadaan adik seperguruannya tersebut. Hanya saja, Kuang Tan belum pernah mengajak orang yang hendak ditolongnya itu ke dalam goa tempat menetapnya, ia selalu menolong orang yang terluka itu di tempat di mana mereka berada. Dengan demikian, Bantok Kui sama sekali buta dan tidak mengetahui keadaan di dalam goa dengan bentuk seperti kepala tengkorak manusia itu. Demikianlah, Bantok Kui tetap penasaran dan ia akan tetap melukai orang yang akan dijadikan korbannya, guna diutus pergi ke puncak Lemsan guna meminta pertolongan kepada Kuang Tan. Tempat itu sunyi sekali, angin berhembus dingin, menjelang malam hari tempat di dekat puncak gunung Lemsan tersebut agak mengerikan, karena jauh di dekat mulut sebuah lembah yang letaknya agak tersembunyi tampak sebuah goa dan bentuknya yang agak luar biasa, bentuk mulut goa itu seperti juga potongan muka tengkorak kepala manusia, lengkap dengan sepasang meta, hidung dan giginya merupakan batu yang bertonjolan berukuran besar. Di tempat itu, yang boleh dibilang jarang sekali dikunjungi orang, karena letaknya yang sangat terpencil dan juga memang merupakan tempat yang sulit didalangi oleh orang sembarangan, adalah tempat kediaman Kuang Tan, anak yang memperoleh gelar sebagai tabib dewa. Sekarang Kuang Tan tinggal seorang diri di goanya yang istimewa tersebut, karena gurunya telah meninggal dunia. Goa yang diperlengkapi dengan berbagai jalan dan peralatan rahasia untuk mencegah Suheng dan Kuang Tan memasuki goa tersebut, telah diperlengkapi oleh guru Kuang Tan, agar Suheng dari Kuang Tan tidak mudah. Memasuki goa tersebut semua itu diatur untuk keselamatan Kuang Tan juga, karena usianya yang masih terlalu kecil dan juga ia tentunya masih kalah pengalaman dari Bantok Kui, Seng Suheng itu. Sekarang setelah gurunya meninggal dunia, Kuang Tan masih menetap di goanya, karena Kuang Tan telah bertekad bahwa ia tidak akan meninggalkan goanya itu, akan menetap terus di situ. Jika Kuang Tan keluar dari goanya, itu hanya untuk keperluan mencari daun dan akar-akar obat, untuk diramunya dan dijadikan berbagai macam obat. Dalam kesunyian menjelang malam, tampak sesosok bayangan kecil berdiri tegak di atas mulut goa itu jatuhnya tepat di atas kepala tengkorak kepala manusia dengan bentuknya yang besar itu, ternyata bentuk tengkorak kepala manusia tersebut terdiri dari batu gunung yang telah terbentuk karena kekuasaan alam yang telah memberikan bentuk bagaikan tengkorak kepala manusia. Dan sesungguhnya semua itu hanyalah batu-batu gunung yang termakan oleh siliran angin dan sebagian telah runtuh dan gugur, menyebabkan ada bagian-bagiannya yang berlobang dan juga menonjol. Dan sungguh luar biasa justru bentuk dari mulut goa itu menyerupai kepala tengkorak manusia. Sedangkan sosok bayangan kecil itu tetap berdiri tegak di tempatnya, membiarkan dirinya diterpa oleh siliran angin malam yang dingin, ia seperti tidak memperdulikan pakaiannya yang berkibar terhembus oleh siliran angin sedangkan matanya terpejamkan ia berdiri dengan kaki tunggal, yaitu kaki kanannya saja, sedangkan kaki kirinya diteguknya. Dengan mengambil sikap seperti itu, anak kecil tersebut seperti juga tengah bersemedi dengan kera berdiri mempergunakan kaki kanannya belaka. Lama juga anak lelaki tersebut, yang tidak lain dari Kuang Tan berdiri dengan sikapnya seperti itu, sampai akhirnya ia menghela nafas sambil menurunkan kaki kirinya, dia pun telah membuka matanya. Dia memandang sekelilingnya dengan wajah yang muram, tampak ia tengah memikirkan sesuatu dan kemudian Kuang Tan menghela nafas dalam pula. Sayang, sayang, sekali ini aku telah gagal pula menghela nafas Kuang Tan. Dan, ku kira dalam sebulan mendatang aku belum lagi berhasil menembusnya. Dia setelah menggumam begitu, Kuang Tan menghela nafas dalam-dalam lagi. Keheningan malam menyebabkan suara siliran angin di pegunungan tersebut terdengar santeran sekali, menimbulkan suara ngungan yang sambung-menyambung, bagaikan di kejauhan tengah terjadi pesta yang meriah sekali dengan segala alat musik dan tabuhan dibunyikan serentak. Kuang Tan lama juga berdiri di tempatnya mengawasi sekitar tempat itu, gelap dan sunyi. Akhirnya Kuang Tan ingin melompat turun dari atas kepala tengkorak itu. Akan tetapi belum lagi Kuang Tan menjejakan kedua kakinya buat melompat turun, di waktu itulah tampak sesosok bayangan mendatangi. Sosok bayangan tersebut berbentuk bulat dan juga terdengar darinya suara mendengus. Kuang Tan mengerutkan sepasang alisnya, ia mengawasi dengan tajam, selama berdiam di puncak lemsan, Kuang Tan memang telah memiliki penglihatan yang tajam, karena ia terbiasa berada di tempat-tempat gelap selama berdiam di dalam goanya, dan juga gurunya telah memberikan kepadanya obat yang bisa mempertajam pandangan daya liat mata, juga memang diajarkan kera melatih agar mata menjadi tajam daya penglihatannya. Setelah melihat sejenak, Kuang Tan bisa mengetahui bahwa sosok tubuh itu adalah seekor babi hutan yang berukuran besar sekali, dengan sepasang taringnya yang panjang mencuat keluar dari kedua sudut mulutnya. Babi hutan itu berlari-lari keras sekali sambil memperdengarkan suara dengusnya yang tidak hentinya. Lama juga babi hutan itu berlari berputar di sekitar tempat itu, sekali-kali terdengar suara mengerangnya. Tampaknya babi hutan tersebut ganas sekali. Dan Kuang Tan yang melihat dengan jelas, ia mengetahui bahwa babi hutan itu tengah terluka cukup parah, sehingga babi hutan itu tidak bisa tenang dan berlari terus-menerus berputar di sekitar tempat di depan goa istimewa dari Kuang Tan. Ternyata perut babi hutan itu terluka dengan kulit yang robek dan darah mengucur deras sekali dari perutnya, jika babi hutan itu tidak segera ditolong, tentu akan membuat dia kehabisan tenaga dan kekurangan darah, yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kuang Tan menghela nafas. Jika dilihat keadaan babi hutan ini, tampaknya ada seseorang yang telah melukainya, karena luka di perutnya itu memperlihatkan luka terkena goresan mata pedang yang tajam sekali. Entah siapa yang telah melukainya berpikir. Kuang Tan. Dan anak laki ini telah menjejakan kakinya tubuhnya melompat turun dengan gesit. Akan tetapi babi hutan yang tengah menderita luka dan tampaknya tengah kesakitan itu mendengar suara keresekan di belakangnya walaupun perlahan sekali namun ia telah memutar tubuhnya, dengan disertai suara erangan yang sangat ganas. Ia telah menyeruduk menerjang pada Kuang Tan. Serangan babi hutan ini demikian tiba dan ganas sekali, Kuang Tan tidak pernah menyangkannya. Akan tetapi anak ini juga tidak tinggal diam, dia telah melompat ke samping gesit sekali. Babi hutan itu rupanya tengah kalap, waktu dia menyeruduk tempat kosong dan calon mangsanya telah melompat ke samping cepat. Dia menahan gerak kakinya berhenti berlari memutar tubuhnya sedikit kemudian menerjang lagi kepada Kuang Tan, dengan dua ujung taringnya yang hendak dihujamkan pada Kuang Tan. Kuang Tan tersenyum. Aku tidak bermaksud buruk padamu kata Kuang Tan kemudian dengan sabar, justru aku hendak menolongimu untuk mengobati luka yang engkau derita itu. Akan tetapi babi hutan tersebut mana mengerti perkataan Kuang Tan, dengan dengus yang mengerikan, dari mulutnya keluar juga liur yang kental, ia tetap menyeruduk ke arah Kuang Tan. Namun kali ini Kuang Tan tidak mengelahkan diri dari serudukan babi hutan tersebut. Dia telah memperhatikan sesaat lamanya sampai babi hutan itu telah menyeruduk. Dekat padanya, tiba sekali Kuang Tan mengangkat tangan kanannya, tahu dia memukul babi hutan tersebut. Plak tamparan tangan Kuang Tan mengenai telak sekali di kepala babi hutan tersebut. Seketika babi hutan itu merasakan kepalanya pusing dan tubuhnya terjerembap, pingsan tidak sadarkan diri. Kuang Tan waktu menampar dengan memperhitungkan benar tenaga yang dipergunakannya, karena memang anak ini tidak menginginkan babi hutan itu bercelaka di tangannya. Ia hanya bermaksud membuat babi hutan itu tidak sadarkan diri. Segera jaga Kuang Tan memeriksa luka di perut babi hutan tersebut, ternyata memang di perut babi hutan yang berukuran sangat besar itu memang terluka oleh goresan mata pedang yang tajam sekali. Luka itu pun sangat lebar dan besar. Kuang Tan merogoh sakunya, ia mengeluarkan semacam obat bubuk, yang kemudian ditaburkannya pada luka babi hutan tersebut. Dia juga melakukan pengurutan sekedarnya di sekitar luka pada perut babi hutan itu barulah kemudian Kuang Tan berdiri sambil menggumam, hem, darah yang keluar terlalu banyak, jika besok pagi engkau berhasil untuk berlari seperti tadi, berarti engkau masih dapat hidup terus, akan tetapi jika memang kekurangan darah telah mempengaruhi dirimu, berarti engkau akan menemui kematianmu, dan dagingmu dapat dikeringkan untuk persediaan makananku lalu Kuang Tan menghela nafas lagi beberapa kali. Sedangkan babi hutan itu tetap tidak sadarkan diri, akan tetapi dia tidak mati hanya tidak ingat akan keadaan. Dirinya, pingsan dihantam oleh pukulan Kuang Tan yang tenaga pukulannya telah diperhitungkan dengan baik. Kuang Tan telah menoleh ke kirinya sambil memetik beberapa daunan di dekat selah batu, kemudian daun itu diremasnya menjadi satu sampai mengeluarkan cairan yang berwarna hijau, mempergunakan daun yang telah diremasnya menjadi satu, Kuang Tan kemudian menutupi luka di perut babi hutan tersebut. Sedangkan babi hutan itu masih tetap tidak sadarkan diri dan Kuang Tan yang telah menolongi dan mengobati lukanya, telah memutar tubuhnya ia bermaksud hendak masuk ke dalam goa istimewanya. Waktu itu, tiba sekali terdengar suara orang tertawa dingin. Itukah yang disebut sebagai tabib dewa menggumam seseorang dengan suara yang dingin menyeramkan sekali parau dan mengandung nada yang bengis? Ya, mungkin dia yang selama ini disebut sebagai tabib dewa terdengar suara lainnya. Hem, justeru aku ingin melihatnya, berapa tinggikah kemampuan anak itu terdengar lagi suara yang bengis itu dingin tidak berperasaan. Kuang Tan menoleh ke arah dari mana datangnya suara orang bercakap-cakap itu. Ia tidak melihat seorang manusia pun juga. Di waktu itu hanya terlihat pohon dan batu gunung belaka di antara kegelapan malam. Segera Kuang Tan merangkapkan sepasang tangannya, dia memberi hormat ke arah dari mana datangnya suara tersebut. Siapakah kalian silahkan keluar untuk bertemu dengan Xiao Teh? Tentunya ada urusan penting di malam selarut ini kalian datang mengunjungi Xiao Teh. Tanda seru sabar suara Kuang Tan juga sangat tenang, ia tidak memperlihatkan perasaan takut sedikit pun juga. Hem, anak yang berani. Seorang anak yang pemberani. Tanda seru begitulah terdengar suara orang berkata dengan nada yang bengis dan dingin. Hem, kau ingin bertemu dengan kami? Meminta agar kami keluar menampakkan diri. Bagus! Bagus! Memang kami datang kemari dari tempat yang jauh ingin sekali bertemu dengan orang yang disebut sebagai Tabib Dewa. Menyusul dengan suara orang itu, segera juga terdengar suara ngunggak, ngunggak yang ramai sekali, semakin lama semakin mendekat dan terdengar jelas oleh Kuang Tan. Kuang Tan membuka matanya lebar hendak menembus kegelapan malam guna melihat entah binatang apa yang mengeluarkan suara ngunggak, ngunggak seperti itu. Akan tetapi tidak ada sesuatu apapun juga yang dilihatnya. Sedangkan suara ngunggak, ngunggak itu terdengar semakin dekat dan jelas. Dan di saat Kuang Tan tengah terheran karena mendengar suara ngungg, ngunggak seperti itu, namun tidak melihat ada manusia atau binatang yang keluar dari balik batu atau pohon tersebut. Di waktu itulah tiba Kuang Tan terkejut dan mengeluarkan seruan tertahan karena kaget, sebab dia melihat sinar yang bertitik terang di udara, yang bergerak. Kearahnya, sebagai seorang anak yang cerdas, seketika ia menyadarinya bahwa benda yang berkilau tengah terbang kearahnya adalah sebangsa tawon. Bahkan, kini yang terbang menuju kearahnya bukan hanya seekor atau dua ekor, akan tetapi ratusan ekor. Dugaan Kuang Tan memang tidak meleset, bahwa yang terbang kearahnya adalah serombongan tawon yang tengah menghampiri dan menyerbu kepadanya, Kuang Tan yang melihat keadaan seperti itu cepat mengibaskan tangannya, ia menyempok kearah rombongan tawon tersebut. Akan tetapi binatang serangga yang berukuran kecil itu, dalam kegelapan malam, terus juga terbang kembali ke arahnya setelah buyar kemudian menggabungkan diri dalam rombongan yang banyak sekali jumlahnya. Kuang Tan terkejut juga, entah siapa majikan dari tawon tersebut, yang telah menjinakan binatang kecil namun beracun itu. Sedangkan di tempat lain terdengar suara orang tertawa yang sangat keras sekali dan mengandung nada yang bengis sekali. Hahaha, aku ingin melihat apa yang bisa dikerjakan si Tabib Dewa dalam menghadapi tawon peliharaanku itu terdengar orang itu berkata dengan adanya yang mengejek. Namun Kuang Tan yang mengerti bahaya yang bisa dihadapinya, jika sampai ia diserbu oleh tawon tersebut, yang tentu sangat beracun, telah cepat merogoh sakunya, dia mengeluarkan sebuah botol berwarna kuning yang dibuka tutupnya dengan segera. Seketika di sekitar tempat itu tersiar bau harum semerbak, dan bau harum semerbak tersebut justru telah membuat tawon ini jadi lemas dan seperti juga masing tidak memiliki kekuatan lagi pada sayapnya. Rombongan tawon tersebut telah berjatuhan ke atas tanah diam tidak bergerak lagi. Walaupun tawon itu tidak mati, akan tetapi tawon itu akan rebah di tanah satu harian, dan akan menjadi santapan dari binatang-binatang hutan lainnya. Terdengar seruan kaget dan bercampur marah dari dua orang yang tengah menyembunyikan diri, kemudian disusul bentakan, kurang ajar, kau telah memusnahkan tawon peliharaanku itu, heh tanda seru. Dan terdengar lagi suara ngung-ngung yang jauh lebih santer dan jelas, karena rupanya rombongan tawon yang sekali ini tengah terbang menuju ke arah Kuangtan jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi Kuangtan tetap berdiri tenang di tempatnya, dia telah menyaksikan betapa tawon yang tadi menyerbunya telah bisa diruntuhkannya tidak berkutik lagi karena pengaruh obatnya itu. Maka tutup botolnya terus juga dibukanya. Di waktu itu, dari arah tempat gelap, di balik batu gunung, tiba-tiba terdengarlah suara, ser-ser, ser yang nyaring sekali. Karena sesuatu telah menyambar cepat sekali ke arah tangan Kuangtan. Kuangtan menduga tentunya pemilik tawon-tawon itu telah melontarkan batu buat menjatuhkan botol obatnya, agar terlepas dari cekalan tangannya. Cepat-cepat Kuangtan ingin mengelakkan tangannya dari sambaran benda itu. Akan tetapi terlambat, Kuangtan merasakan tangannya disampok sesuatu yang dingin dan lunak, namun cukup keras juga melanggar pergelangan tangannya. Tapi disebabkan Kuangtan mencekal botol obatnya kuat-kuat, maka botol itu tidak sampai jatuh. Di waktu itu, yang lebih mengejutkan Kuangtan, justru benda yang telah menyampok tangannya, telah melilit pergelangan tangannya, benda itu lunak berlendir, dan juga memperdengarkan suara s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Segera juga Kuangtan terkejut, karena biasa bermain dengan obat-obatan, ia mengerti apa artinya suara desis itu disamping bawah nyiri yang dikeluarkan dari benda tersebut. Tidak lain dari seekor ular yang berukuran cukup besar. Kuangtan cepat-cepat telah mengibaskan tangannya dia bermaksud akan mengebas ular itu dari tangannya, agar pergelangan tangannya tidak dililit terus. Di saat itu juga, dia pun telah mempergunakan tangan kirinya buat merogoh sakunya, guna mengeluarkan semacam obat yang bisa memusnahkan racun ular. Ternyata Kuangtan kurang cepat dalam menggerakan tangannya, dari balik batu yang gelap itu telah meluncur lagi benda yang mendesis, dua ekor ular telah meluncur dengan pesat yang cepat sekali kepadanya, sambaran dari kedua ekor ular tersebut juga mengincar leher dan dadanya. Kuangtan sudah tidak bisa berdiam diri terlebih lama lagi, karena dengan segera dia telah menyempok dengan tangan kirinya yang mengambil sebotol obat lainnya, tenaga sampokannya tersebut memang berhasil menyebabkan kedua ekor ular itu jatuh di atas tanah. Ular itu segera juga memperoleh makanan lezat, yaitu tawon yang tadi telah dirubuhkan Kuangtan. Sedangkan waktu itu tampak ular yang melibat di tangan Kuangtan telah bergerak dengan kepala terangkat ingin mematuk dan menggigit pergelangan tangan Kuangtan. Dalam detik-detik yang menentukan itu, segera juga Kuangtan telah bergerak buat mengulurkan tangan kirinya. Apabila seekor ular yang hendak menyerang ditangkap dengan tangan terlulur lurus kepadanya, niscaya akan digigit dan dipagutnya, akan tetapi justru Kuangtan yang memang telah memperoleh pelajaran dari gurunya, segera juga melakukan gerakan tangan kiri yang melingkar sehingga kepala ular itu ikut bergerak karena binatang berbisa ini tidak mengetahui ke arah mana sasaran tangan itu yang hendak menyambarnya. Dalam keadaan seperti ini segera juga Kuangtan telah menggerakkan tangan kirinya menjepit leher dan kepala ular tersebut, sekali berseru, dan juga dibarengi dengan tangan kirinya yang menggentak, maka ular itu telah dapat dicampakannya jauh. Ih terdengar suara orang berseru karena terkejut bercampur marah, disusul juga dengan bentakan nyaring, dan menyusul datang dua sosok tubuh yang melompat keluar dari balik batu-batu gunung. Sedangkan serombongan tawon yang terbang ke arah Kuangtan tidak berdaya lagi melawan uap hawa obat di tangan Kuangtan, yang menyiarkan bau yang harum semerbak. Segera juga rombongan tawon itu telah berjatuhan ke atas tanah, dan kedua ekor ular yang tadi telah dilemparkan oleh sampokan tangan kiri Kuangtan berpesta pora dengan tawon tersebut sebagai santapan mereka, malah ular yang seekor lagi, yang belakangan dilontarkan oleh Kuangtan dan tadi sempat melihat pergelangan tangan anak itu, telah ikut berpesta dengan makan tawon tersebut. Kuangtan telah mementang matanya lebar-lebar, dilihatnya kedua orang yang baru melompat keluar dari tempat persembunyian mereka di belakang batu gunung itu tidak lain dari dua orang laki tua yang memiliki potongan tubuh sangat aneh sekali, karena yang seorang berukuran pendek, jauh lebih pendek dari potongan tubuh Kuangtan, sedangkan yang seorangnya lagi memiliki potongan tubuh yang tinggi besar. Tinggi orang tersebut melebih dari laki dewasa yang manapun juga. Melihat keadaan dua orang yang potongan tubuhnya begitu ganjil, telah membuat Kuangtan sejenak lamanya tidak bisa bertanya apa hanya mengawasi saja. Sedangkan orang yang bertubuh pendek telah berkata dengan suara yang bengis, hem, tubuhmu harus dirobek dan dibeset hancur, karena engkau telah memusnahkan tawan peliharaanku. Rupanya orang yang bertubuh pendek inilah yang memiliki nada suara begitu parau menyeramkan, sedangkan orang yang berpotongan tubuh tinggi besar itu juga ikut berkata dengan suara yang bengis, hem, engkau harus dicincang hancur, engkau harus menerima kematian atas kelakuanmu yang begitu kurang ajar, kurang ajar berani memusnahkan tawan peliharaan kami. Sambil berkata begitu, orang yang berpotongan tubuh tinggi jangkung tersebut telah melangkah menghampiri ke arah Kuangtan dengan sikap yang mengancam. Sedangkan yang bertubuh pendek itu juga telah melangkah dengan tindakan kaki yang perlahan, akan tetapi matanya memancarkan sinar yang sangat tajam, mengandung hawa pembunuhan. Dalam saat seperti itu Kuangtan mengetahui dan menyadarinya bahwa tidak bisa ia berdiam diri saja, karena jika kedua orang memiliki potongan tubuh luar biasa tersebut sempat turun tangan lebih dulu, niscaya akan menyebabkan dia teraniaya dan terjatuh di tangan mereka tanpa daya, sebab walaupun bagaimana tentu lewekang dan kepandainya tidak menandingi kedua orang itu. Karenanya, cepat dan gesit Kuangtan telah menutup botol yang beracun harum semerbak yang berhasil merubuhkan rombongan tawon terbut, kemudian dimasukkan ke dalam sakunya, dia telah mengeluarkan botol lainnya yang berwarna hijau. Orang yang berpotongan pendek itu telah berkata dengan suara yang dingin menyeramkan, Hem, engkau ingin memergunakan obatmu buat merubuhkan kami Hihihi, kau jangan bermimpi, kami akan menghajarmu sampai puas, agar semua orang rimba persilatan mengetahui tabib dewa sesungguhnya seorang bocah yang tidak punya guna. Sambil berkata begitu, tanpa menanti Kuangtan sempat membuka botol tersebut, segera juga orang berpotongan tubuh pendek itu telah melompat menerjang kepada Kuangtan, rupanya ia bermaksud ingin merampas botol obat di tangan anak tersebut. Akan tetapi Kuangtan tanpa menantikan orang bertubuh pendek cebol tersebut sempat tiba di dekatnya, ia telah menyingkir. Gerakan yang dilakukannya sangat cepat, walaupun tidak secepat gerakan dari si pendek itu. Orang bertubuh jangkung tinggi itu pun tidak berdiam diri saja, karena dia pun telah melompat dengan gerakan yang sangat lincah, kedua tangannya yang berukuran panjang telah diulurkan, dia hendak menghantam pundak Kuangtan dengan tangan kanannya, sedangkan tangannya yang satunya menghantam ke arah perut Kuangtan. Dengan gerakan seperti itu, kedua orang ini, si pendek dan si jangkung, bermaksud hendak menghantam Kuangtan dengan satu kali gebrakan dapat merubuhkannya. Kuangtan juga tidak berani berayal, segera dia membuka tutup botolnya. Dari dalam botol itu telah terpancar bau harum yang kurang sedap, itulah semacam obat yang bisa melumpuhkan manusia, seperti juga seringkali dipergunakan oleh Kuangtan dalam menghadapi orang yang memiliki kepandayan tinggi. Kuangtan waktu membuka tutup botol tersebut yakin, begitu kedua orang ini, si pendek dan si jangkung menghirup mencium bau obat di dalam botol tersebut, niscaya mereka akan lemas dan lenyap tenaganya, juga keduanya akan segera rubuh terkulai tanpa daya. Namun harapan Kuangtan ternyata hanya merupakan harapan yang nihil saja, sebab kedua orang itu tidak mengalami hal-hal yang merugikan mereka, walaupun si pendek dan si jangkung telah mencium bau obat dari botol Kuangtan, akan tetapi mereka tetap segar bugar, malah tangan mereka yang terulurkan dengan hantaman kuat ke arah Kuangtan tetap meluncur. Mengetahui bahwa obatnya gagal mempengaruhi si jangkung dan si pendek, yang malah tetap menyerangnya, bukan main kagetnya Kuangtan, segera juga ia bermaksud hendak menjauhi diri. Akan tetapi dia bergerak terlambat, karena tangan kiri si jangkung telah sekali menghantam pundak dan perutnya dengan serentak. Seketika itu juga tubuh Kuangtan telah terpental dan rubuh bergulingan di atas tanah, dia pun merasakan pandangan matanya jadi gelap, sehingga dia tidak ingat orang lagi. Hanya Samar belum pingsan, ia masih sempat mendengar suara tertawa terbahak si pendek, yang adanya begitu bengis dan juga sangat menyeramkan mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan. Waktu Kuangtan sadar dari pingsannya, yang pertama didengarnya adalah suara tertawa menyeramkan dari si pendek. Kita hancur leburkan tubuhnya, kita lumatkan agar selanjutnya tidak ada orang yang disebut sebagai tabib dewa, waktu itu si pendek tengah berkata dengan ada yang dingin sekali. Jangan mencegah si jangkung. Jika dia telah tersadar dari pingsannya, maka kita siksa agar dia mau memberitahukan semua rahasia pengobatan yang dimilikinya, dengan begitu bukankah kita akan memiliki tambahan pelajaran yang berguna sekali, yang tidak ada celanya, bukankah anak ini seorang yang pandai sekali mengobati segala macam luka racun dan juga luka di dalam tubuh. Aku jamin, dengan siksaanku, niscaya anak itu tidak akan tahan dan akan membuka seluruh rahasia kepandaya ilmu pengobatan yang dimilikinya. Tidak terdengar jawaban si pendek, untuk sejenak lamanya tempat itu menjadi hening, sedangkan Kuang Tan tetap rebah diam di tempatnya, dia tidak bergerak sedikit pun juga sebab dia ingin berpura-pura tetap pingsan. Kuang Tan menyadari, kalau saja dia diketahui telah tersadar dari pingsannya, niscaya dirinya akan segera mulai disiksa. Karena dari itu, Kuang Tan tetap memejamkan matanya tidak bergerak sama sekali, dia berpura-pura tetap pingsan. Setelah lewat lagi sekian lama keheningan itu, terdengar si pendek menghela nafas dalam-dalam, disusul dengan kata-katanya, sesungguhnya, kita harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas ini, karena jika anak ini bisa memiliki kesempatan meloloskan diri dan kebetulan memang dia berhasil terlepas dari tangan kita, maka bahaya akan timbul di kelak kemudian hari buat kita sangat besar sekali. Terlebih lagi, tugas yang kita terima ini merupakan tugas besar dan sangat penting sekali, sekali saja kita gagal, berarti kita akan menerima hukuman dari Ye Wong. Si Jangkung telah tertawa kecil. Mana mungkin anak ini bisa meloloskan diri dari tangan kita? Bukankah sekarang kita telah menotoknya sehingga jangankan untuk melarikan diri, sedangkan buat bergerak saja dia tidak mampu jika kita telah mengorek keterangan mengenai ilmu pengobatan yang dimilikinya, barulah kita membinasakannya, maka di samping kita melaksanakan tugas sebaik mungkin, juga kita telah memperoleh manfaat yang tidak kecil buat tambahan kepandayan kita juga. Tidakkah itu merupakan hal yang sangat bagus sekali tanda seru? Si Pendek rupanya bimbang, namun akhirnya terdengar dia mengiapkan juga. Akan tetapi, walaupun bagaimana kita harus bersiap dan berwaspada, agar dia tidak sampai terlepas dari tangan kita kata si Pendek menambahkan perkataannya, karena dia rupanya sangat khawatir kalau Kuang Tan bisa lolos dari tangan mereka berdua. Begitu keadaan di sekitar tempat itu jadi hening lagi, karena kedua orang tersebut telah berdiam diri, rupanya mereka menantikan sampai Kuang Tan tersadar dari pingsannya, sedangkan Kuang Tan tetap saja berdiam diri pura masih pingsan. Dikala itu si Jangkung telah melangkah mendekati Kuang Tan, dia memperhatikan muka anak itu. Hati Kuang Tan berdebar juga, karena diakwatir matanya yang dipejamkannya itu akan bergerak dan bisa menimbulkan kecurigaan buat si Jangkung. Akan tetapi si Jangkung rupanya tidak menaruh kecurigaan apa, dia telah kembali duduk di samping kawannya, sambil katanya, dia masih pingsan bilangnya. Mungkin engkau memukulnya terlalu kuat kata si Pendek. Tidak, aku hanya menghantam dengan mempergunakan tiga bagian dari tenagaku, jika memang aku menghantam lebih kuat lagi, apakah anak itu masih bisa bernapas sampai saat sekarang ini sedangkan dengan dihantam oleh kekuatan tiga bagian saja dari tenagaku, tulang di dalam tubuhnya ku yakin akan hancur remuk, maka jika Atoh diaklak bisa meloloskan diri dari tangan kita, dia akan menjadi seorang manusia yang bercacat. Kuang Tan kaget bukan main, karena dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini memiliki hati yang begitu kejam dan tangan telengas sekali. Diam Kuang Tan berusaha menyedot hawa udara, dia ingin mengetahui apakah memang benar apa yang dikatakan oleh si Jangkung, bahwa dia telah kena dihantam sampai tulang di dalam tubuhnya hancur berantakan. Waktu Kuang Tan menyedot hawa udara dalam, dia merasakan dadanya sakit sekali membuat dia hampir saja berteriak. Untung saja Kuang Tan masih bisa menahan diri, sehingga dia tidak sampai menjerit dan mengeluarkan teriakan, dan dia masih tetap dapat berpura-pura pingsan. Hem, ternyata aku telah terluka di dalam berpikir Kuang Tan dengan berkhawatir, di samping itu dia pun merasa gusar dan mendongkol. Aku tidak bermusuhan dengan mereka. Akan tetapi tampaknya mereka itu sangat memusuhiku dan menghendaki jiwaku, ada seseorang yang telah memerintahkan mereka buat membinasakan diriku. Lalu siapakah Ye Uong itu? Dan apa maksudnya Ye Uong menghendaki kematianku tanda seru? Benar-benar Kuang Tan tidak mengerti mengapa kedua orang ini, dan juga orang yang memerintahkan mereka, yaitu Ye Uong, menghendaki jiwanya. Kuang Tan dia membuka sedikit kelopak matanya, dia mengintainya. Si pendek dan si jangkung masih tetap duduk di tempatnya dengan berdiam diri, tampaknya kedua orang itu sudah tidak sabar menantikan Kuang Tan siuman dari pingsannya. Sedangkan si jangkung sendiri telah berulang kali mondar mandir melihat keadaan. Dan kalau-kalau Kuang Tan telah tersadar dari pingsannya. Dalam keadaan seperti itu, Kuang Tan juga berpikir keras, dia bermaksud hendak meloloskan diri dari kedua orang berhati kejam tersebut. Si pendek yang rupanya sudah habis kesabarannya, berkata dengan suara yang menyeramkan sekali, biarlah. Kita pergunakan air buat menyiramnya, mustahil dia tidak siuman tanda seru. Jangan mencegah si jangkung. Mengapa tanda seru tanya si pendek? Kita biarkan saja dulu, sampai dia tersadar dengan sendirinya. Jika kita melihat dia akan segera siuman, maka kita menyembunyikan diri, kita lihat apa yang ingin dilakukan bocah ini. Si pendek ragu, akan tetapi kemudian menganggup menyetujui juga, walaupun mulutnya masih mengoceh, paling tidak dia hanya akan masuk ke dalam goanya itu. Ya, tetapi kita bisa mengintainya dan menyaksikan apa yang akan dilakukannya guna menyembuhkan lukanya itu. Dan kita akan segera keluar agar dia terkejut, kemudian memaksa dia untuk memberitahukan rahasia ilmu pengobatan yang dimilikinya. Si pendek tidak mau membantah keinginan si jangkung, dia hanya bilang, akan tetapi jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan sehingga bocah itu lolos dari tangan kita, engkau yang akan bertanggung jawab terhadap Yeo Ongel. Apakah engkau bersedia? Si jangkung tertawa bergelak-gelak. Lucu-lucu. Semua ini untuk kepentingan kita juga berdua. Jika untuk memperoleh untungnya, engkau bersedia menerimanya, akan tetapi untuk menerima kerugian, engkau menyerahkan tanggung jawabnya kepada aku. Sebenarnya jika memang ingin memenuhi tugas dan kewajiban kita seperti yang diperintahkan Yeo Ong, dapat saja kita mencincang tubuh anak kita ini, maka habislah urusan ini, namun justru yang menarik perhatianku adalah ilmu pengobatan yang dimilikinya, tentu saja ilmu pengobatan itu merupakan ilmu yang sangat hebat sekali dan juga sangat dalam, karena itu dia sampai menerima gelar sebagai tabib dewa. Jika kita bisa memperoleh ilmu pengobatan tersebut, apakah hal itu tidak menyebabkan kita merasa beruntung tanda seru? Si pendek diam lagi, kemudian dia mengomel dengan suara yang perlahan. Kuang Tan yang tengah berpura pingsan tidak mendengar jelas apa yang dikatakan oleh si pendek itu, hanya saja dia mengetahui bahwa si pendek menghendaki agar dia dibinasakan secepat mungkin, akan tetapi si jangkung justru menghendaki ilmu pengobatan yang dimilikinya. Dengan begitu, terdapat pertentangan keinginan di antara kedua orang itu. Sedangkan si jangkung telah menghampiri kuang Tan lagi, dia memperhatikan muka anak tersebut. Aha, tampaknya tidak lama lagi dia tentu akan tersadar dari pingsannya berseru si jangkung dengan suara yang nyaring diiringi tertawanya. Si pendek mendengar perkataan si jangkung cepat melompat menghampiri si jangkung, kemudian memperhatikan kuang Tan. Ya, tampaknya memang dia tidak lama lagi akan segera tersadar dari pingsannya kita harus bersiap-siap, kata si jangkung kemudian. Sedangkan si jangkung telah menoleh kepada si pendek, dia bilang, jika memang dia akan siuman, maka kita harus segera menyembunyikan diri. Si pendek hanya mengangguk saja. Begitulah, si pendek dan si jangkung telah memperhatikan dengan mati yang tajam sekali kepada kuang Tan. Hati kuang Tan berdebar-debar, sebab sekali saja kedua orang berhati kejam dan bengis tersebut mengetahui bahwa dia telah siuman dan hanya pura tetap dalam keadaan pingsan, tentu mereka akan segera turun tangan telengas buat menyiksanya. Karenanya, kuang Tan tetap saja memejamkan sepasang matanya dan berusaha agar dia tetap dalam keadaan seperti pingsan dengan tubuh yang tidak berani bergerak sedikit pun juga. Akan tetapi tiba sekali si jangkung telah berseru dengan suaranya ring, hai, lihatlah. Kelopak matanya bergerak-gerak. Dia pasti sudah tidak pingsan, hanya saja ia tengah berpura-pura seperti tengah pingsan. Mendengar seruan si jangkung itu, bukan main terkejutnya kuang Tan, ia rasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya. Sedangkan si pendek juga telah memperhatikan lebih teliti lagi pada muka kuang Tan. Dia memperhatikan mati anak tersebut. Hati kuang Tan semakin berdebar sedangkan keadaan pada waktu itu jadi sepi sekali. Hem, benar, lihatlah kelopak matanya bergerak berseru si pendek dengan suara yang menyeramkan. Hahaha, pandai sekali bocah ini berpura-pingsan. Sedangkan kuang Tan berusaha agar kelopak matanya itu tidak bergerak, namun tengah ia mencoba untuk mengusahakan kelopak matanya itu tidak bergerak, justru waktu itu dia merasakan kepalanya sakit sekali, dihantam oleh tangan kanan si pendek. Plak, kau jangan berpura lagi bentak si pendek yang rupanya telah menghantam dengan tangan kanannya kepada kepala kuang Tan. Kuang Tan menyadari bahwa ia sudah tidak mungkin berpura lagi, dia telah membuka kelopak matanya dan pura-pura baru saja sadar dari pingsannya. Eh, hem, di mana aku sekarang tanya kuang Tan kemudian sikap seperti tengah bingung, padahal otaknya tengah berpikir keras mencari jalan berusaha agar dapat mengulur waktu. Tetapi si pendek yang mengetahui bahwa kuang Tan memang sudah tidak pingsan telah menyambar tangan kanan kuang Tan, yang dipuntirnya ke belakang. Katakan, apakah kau mau menurut setiap perintah kami atau tidak bentak si pendek dengan bengis. Kuang Tan merasakan tangannya bagaikan patah, sakit luar biasa, namun anak ini tidak sampai mengeluh, hanya dengan susah payah dia bertanya, apa, apa yang kalian inginkan. Katakan dulu, apakah engkau akan menuruti perintah kami atau tidak bentak si pendek dengan suara yang tetap bengis. Hmm, ya, aku akan menuruti perintah kalian. Katakanlah, apa yang hendak kalian perintahkan menyahuti kuang Tan mengalah, sebab ia menyadarinya, percuma saja ia bersikeras, karena ia akan disiksa, di samping itu, ia pun belum lagi mengetahui apa maksud kedua orang ini. Si pendek tertawa bergelak-gelak nyaring dan bengis sekali. Hahaha, ternyata kau demikian lunak. Si jangkung sendiri telah mengawasi kuang Tan dengan tajam, di saat mana kuang Tan telah menoleh kepadanya. Bagaimana? Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa kalian tidak akan menyiksa diriku? Mengapa sekarang kawanmu ini masih juga mencekal dan menelikung tanganku? Kata kuang Tan kemudian. Si jangkung tersenyum. Ya, kau harus menjawab dulu semua pertanyaan kami, jika terbukti engkau menjawabnya dengan jujur, barulah engkau akan dibebaskan dan cekalan kawanku itu akan dilepaskan. Akan tetapi jika engkau menjawabnya dengan semau hatimu dan juga berdusta, niscaya engkau akan kami siksa hebat. Kuang Tan tertawa-tawar akan tetapi saat ini menyadari percuma saja ia bersikeras. Karnanya dia pun telah bertanya dengan menahan perasaan mendongkol di hatinya, nah, apa sebenarnya yang hendak kalian tanyakan? Kau jawab dulu, apakah kau memahami seluruh ilmu pengobatan yang diwarisi gurumu? Tanya si jangkung dengan suara dingin. Ditanya begitu kuang Tan teringat sesuatu. Dia segera dapat merabah apa maksud dari kedua orang tersebut? Ya dia mengangguk dengan segera. Bagus berseru si jangkung, jika demikian, kau jelas dapat memberitahukan kepada kami mengenai ilmu pengobatan itu bukan? Kuang Tan mengangguk lagi dia sudah memperoleh akal dalam waktu yang singkat itu. Benar sahutnya. Namun aku tidak ingat semua ilmu pengobatan itu, jika aku ingin meramu semacam obat, aku harus melihat dan berpatokan pada kitab ilmu pengobatan yang diwarisi guruku.